Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Sebuah kapal penumpang terbakar di wilayah perairan utara Kabupaten Karangasar Warga desa Batu Agung Kecamatan Jemberada Cemas dengan keberadaan ular King Gobra yang bersarang di tengah ladang Mencoba kelezatan ayam bakar bumbu genap khas Bali di kawasan Grenon Denpasar Terima kasih telah menonton Menjelang puncak KTP G20, Satuan Pol Airut Pores Jemberada Menggelar patroli laut di perairan Selat Bali Patroli dilakukan petugas selama 24 jam Tidak hanya memantau kapal penumpang di Selat Bali Petugas juga memeriksa perahu tradisional milik nelayan TNI menyiagakan 13 kapal perang atau KRI KRI di Bali untuk mengamankan puncak KTT G20 di Nusa Dua Bado KRI Fatahila 361 adalah salah satu kapal perang yang ikut terlibat dalam pengamanan KTT G20 KRI Fatahila 361 yang berlabuh di pelabuhan Tanah Ampo Karangasem Merupakan jenis kapal perusak yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut Kapal perang ini memiliki awak sebanyak 118 personel TNI Angkatan Laut KRI Fatahila bersama KRI lainnya akan mengawasi aktivitas seluruh kapal laut Yang melintasi wilayah perairan Bali termasuk Karangasem Sejumlah presiden dan petinggi negara sudah tiba di Bali Untuk mengikuti puncak konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua Presiden Amerika Serikat Joe Biden Tiba dengan pesawat kepresidenan Air Force One Di Bandara Indus Timurah Rai pada hari Minggu Malam Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Tiba pada Senin Dini Hari dengan menggunakan pesawat kepresidenan Selanjutnya Presiden Republik Korea Selatan Yun Suk-yeol Juga tiba pada hari Minggu Malam Lalu Pada hari Senin Lalu sejumlah pemimpin dan tamu negara Juga telah mendarat di Bandara Ngurah Rai Di antaranya Perdana Menteri Italia Perdana Menteri Kamboja Dan sejumlah pemimpin negara lainnya Pemimpin engines Pemimpin Ella Perancel Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Nusa Dua Padung pada hari Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi berharap agar KTTG 20 bisa menghasilkan kerjasama yang nyata untuk pemulihan ekonomi global. Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya kerjasama keamanan dan ekonomi Indo-Pasifik. Presiden Jokowi Dodo juga menekankan pentingnya kemitraan antara Indonesia, ASEAN dan Amerika Serikat untuk membangun kemakmuran di Indo-Pasifik. Presiden Jokowi Dodo membuka KTTG 20 Bali di Nusa Dua Padung pada hari Selasa lalu. Dalam pertemuan ini, Jokowi meminta agar negara-negara anggota G20 bersatu untuk mengatasi krisis global. Di depan para peserta KTT, Presiden Jokowi juga meminta agar perang dihentikan. Jokowi Ambil Consider KTT, Presiden Jokowi meinem Pengamanan KTT G20 semakin diperketat Di Pelabuhan Padang Baik, Karangasem, petugas gabungan membulankan penumpang kapal tanpa identitas 8 orang penumpang kapal yang tidak membawa KTP dipulangkan ke daerah asalnya di Lombok dan Bimanusa, Tenggara Barat Presiden Jokowi Dodo secara resmi menutup KTT G20 di Musa II Bandung pada hari Rambu lalu Menyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup Dan malu kepemimpinan saya serahkan kepada India Presiden Jokowi kemudian menyerahkan tampuk presidensi G20 tahun depan pada pemerintah India Secara simbolis, presidensi G20 disurahkan pada Perdana Menteri India, Narendra Modi Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan kesuksesan presidensi Indonesia di G20 Jamuan makan malam delegasi KTT G20 digelar di kawasan Garuda Wisnu Kencana GWK Badung Pada selasa malam lalu Langit dan cuaca Bali yang cerah menggambarkan kehangatan Bali menjamu para tamu delegasi KTT G20 Presiden Jokowi Dodo beserta Ibu Iryana yang mengenakan pakaian adat Bali Menjamu para pemimpin negara G20, organisasi internasional, dan undangan lainnya Hampir semua pemimpin negara G20 hadir pada jamuan makan malam tersebut Kecuali Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mendadak batal hadir Para tamu kompak menggunakan pakaian batik yang merupakan pakaian khas Indonesia Para delegasi KTT G20 disugui beragam menu pakanan dari berbagai daerah Mulai Bali, Jawa, Sulawesi Utara, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh Sedikit berkelakar, Presiden Jokowi memberi peringatan agar para undangan tidak kepedasan Baik informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini Atas nama rekan yang bertugas, saya adalah para mita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!